Salman Khan dan Deepika Padukun merupakan dua selebriti ternama di Bollywood. Namun, mereka tidak pernah beradu akting dalam proyek film yang sama, walaupun keduanya sama-sama memiliki kemampuan yang hebat dalam berakting. Hal itu karena Deepika yang dikabarkan terus menolak ketika ditawari peran dalam film Salman Khan. Hmm, jadi apakah benar spekulasi yang mengatakan bahwa Deepika tidak akan pernah mau bekerja sama dengan Salman Khan? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar berita Bollywood. Deepika Padukun dikabarkan telah ditawari beberapa film untuk bersanding dengan Salman Khan. Namun, proyek film tersebut selalu gagal dan Deepika tidak pernah bekerja sama dengan aktor berusia 55 tahun tersebut. Beberapa film yang ditolak oleh Deepika ialah J-Ho, Prim Ratan dan Payo, Sultan, dan Kik. Seperti yang kita ketahui, bahwa Salman Khan adalah aktor berbakat yang mampu membuat film apapun menjadi hits. Dan bukan rahasia lagi, bahwa semua karakter dalam filmnya selalu berhasil ia mainkan. Salman selalu bisa menguasai film dengan bakat aktingnya yang luar biasa dan hampir tidak ada peluang bagi aktor lain untuk menunjukkan kemampuan akting mereka. Hal itulah yang dikabarkan menjadi alasan mengapa Deepika dan Salman tidak pernah beradu akting dalam satu film pun. Beberapa waktu yang lalu, Salman Khan juga pernah terbuka mengapa ia dan Deepika tidak pernah muncul dan beradu akting dalam satu film yang sama. Deepika adalah bintang besar, jadi itu harus membuatnya berharga saat membuat film dengan saya. Ungkap Salman Khan dalam wawancara dengan media India beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, istri dari Ran Firsing ini juga pernah terbuka dengan hal yang sama. Deepika mengatakan bahwa dia tidak pernah menolak tawaran film yang dimana Salman Khan bermain sebagai pemeran utama. Saya tidak pernah mengatakan saya tidak ingin bekerja dengan Salman Khan. Sebenarnya saya ingin bekerja dengannya, tapi saya pikir semua film sesuai dengan takdir. Jika itu memang dimaksudkan untuk terjadi, itu akan terjadi tidak peduli seberapa keras Anda bekerja. Itu akan terjadi hanya jika memang harus, ujar Deepika padukung. Terlepas dari semua spekulasi yang mengatakan bahwa Deepika tidak pernah mau beradu akting dan membenco Salman Khan, sebenarnya Deepika sangat ingin bermain film dengan Salman. Saya ingin bekerja dengan dia. Dan ya, ada banyak spekulasi. Tapi tidak ada apa yang saya bisa mengatakan sekarang. Tidak ada apa yang di pipeline. Tapi saya ingin bekerja dengan mereka. Sementara itu, Salman Khan akan muncul sebagai cameo dalam film baru Deepika Padukung dan Shah Rukun yang berjudul Patan. Deepika Padukung juga memiliki beberapa proyek film terbaru yang tengah dikerjakan termasuk adaptasi dari film Hollywood berjudul The Intern yang akan dia bintangi bersama Amita Bachchan. Sedangkan Salman Khan kini tengah menikmati hasil film terbarunya yang berjudul Rade, Your Most Won't Buy, yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu. Bagaimana menurut Anda mengenai hal tersebut? Beritahu kami mengenai pendapat Anda di kolom komentar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan tetap nantikan informasi seputar dunia Bollywood hanya di channel Berita Bollywood. Terima kasih.